Kebudayaan material mentawai asli boleh dibilang sangat terbelakang dibandingkan dengan kebudayaan material suku bangsa yang sejenis seperti uteraja dan daya. Di mentawai tidak ditemukan pembuatan alat-alat tembikar, pertenunan serta logam. Mengapa mentawai pada zaman dulu tidak mengenal kebudayaan material seperti yang saya sebutkan tadi? Kepulauan Mentawai sudah lama terisolir berabad-abad lamanya. Sejak permulaan abad pertama Masihi, bagian dari suku-suku bangsa di Nusantara terkena pengaruh Hindu. Beberapa ciri persamaan kebudayaan mereka ialah rumah yang bersendi, membuat petis, dan terasi dari udang dan ikan. Makan sirih, minum tua, membuat berahu layar, mengolah tanah dengan bajak. Pengaruh itu rupanya tidak sampai ke Kepulauan Mentawai. Begitu juga, pengaruh Islam dan Barat tidak mencapai Mentawai selama berabad-abad. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal pada peradaban lama. Di Mentawai, alat-alat produksi yang ditemukan sederhana sekali. Teknik pembuatan alat-alat logam pada umumnya tidak dikenal seperti teknologi memandai dan menua. Beberapa jenis alat produksi dari logam kebanyakan dimasukkan oleh pedagang. Seperti kapak, parang, teriuk, kuali, dan alat penangkap ikan. Masyarakat tradisional setempat juga punya tradisi memanah. Alat senjatanya adalah busur dan panah. Beberapa macam pisau, lembing, dan tombak yang didatangkan oleh pedagang dari luar Kepulauan Mentawai. Busur terbuat dari kayu nibung, yaitu sejenis palem yang cukup tua sehingga riungnya cukup keras dengan daya lenting yang cukup kuat. Busur disebut reno, tali busur disebut ilek, terbuat dari kulit nipah. Panah disebut silobui, terbuat dari rotan dan kayu nibung atau bambu. Panah disimpan dalam tabung panah, yang disebut buk-buk, yang terbuat dari pelapah nibung dan bambu. Sebuah tabung panah dapat memuat kira-kira 20 anak panah. Panah ada dua jenis, yaitu yang memakai racun dan tanpa racun. Panah yang beracun adalah pada bagian ujung anak panah. Ada empat macam panah menurut fungsinya, yaitu patru, babuku, tunung, dan silobui. Panah patru ini ujungnya runcing dan tidak bisa patah bila mengenai sesaran dan tanpa racun. Sedangkan, babuku adalah dari panah berukuran kecil dan ujungnya tumpul. Panah ini biasanya untuk alat menembak burung beo, dan bila mengenai sesaran tidak akan mematikan hewan tersebut. Beda halnya dengan panah tunung. Panah jenis ini ujungnya terbuat dari besi dan beracun. Tunung biasanya dipakai untuk berburu binatang yang berbadan besar. Sedangkan, silobui adalah jenis panah yang bisa patah pada bagian tertentu kalau mengenai sesaran. Racun yang ada pada bagian yang patah akan tetap bekerja. Sementara, binatang yang terkena melarikan diri dan akhirnya rumpuh sendiri. Panah jenis ini biasanya dipergunakan untuk berburu sigagaro atau kerak. Panah beracun mentawai bagi masyarakat burunya adalah kelisai. Gunanya menjaga diri dari ancaman orang lain ataupun binatang buas, serta digunakan untuk berburu. Berburu bagi suku mentawai tidak hanya soal mencari makanan, tapi ada makna dibalik perburuan tersebut. Salah satunya, sebagai pembuktian anak laki-laki bisa menjadi lelaki dewasa sejati. Berburu juga dilakukan pada waktu tertentu untuk kepentingan adat. Terima kasih telah menonton!